ini enak banget menu yang sederhana tapi bikin kita nagih nambah-nambah terus oke teman-teman ikuti terus videonya terima kasih nah ini panutamanya sudah saya siapkan 4 buah terong ungu dan untuk bumbunya ini ada bawang putih ada bawang merah ada cabai merah ada cabai rawit kunyit, daun kemangi dan 1 bungkus terasi teman-teman nah sekarang saya akan haluskan cabai, kunyit bawang putih, bawang merah dan akan saya tambahkan 1 sendok teh garam biar mudah untuk menghaluskannya teman-teman setelah semuanya halus ini saya masukkan terasi teman-teman dan saya haluskan lagi bersama bumbu-bumbu lainnya nah ini untuk bumbu-bumbunya sudah siap sudah halus sekarang saya menggoreng terongnya dulu teman-teman selamat menikmati nah untuk koreng terongnya sudah selesai teman-teman lanjut sekarang saya metumis bumbu yang sudah dihaluskan tadi tumis bumbunya sampai masak teman-teman kemudian masukkan santan saya pakai santan kara yang ukuran 65 ml saya tambahkan air sekitar 150 ml teman-teman nah ini sudah saya masukkan santannya dan masak sampai santannya itu mendidih dan sedikit mengental teman-teman nah itu saya masukkan garam sama sedikit penyedap rasa diaduk biar semuanya merata baru masukkan terong yang sudah dikoreng tadi teman-teman aduk biar semuanya merata teman-teman dan masak sampai santannya sedikit mengental dan sering-sering diaduk ya teman-teman biar santannya enggak pecah setelah santannya mendidih dan terlihat sudah mulai mengental masukkan daun kemangi teman-teman aduk sampai merata kemudian jangan lupa dikoreksi rasa kalau ada yang kurang bisa ditambahkan kalau semuanya sudah pas angkat dan sajikan ini menu yang sederhana tapi rasanya enak banget teman-teman bikin kita nagi-nagi terus oke teman-teman terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai selesai semoga videonya bermanfaat sampai jumpa di video berikutnya terima kasih sampai jumpa selamat menikmati